Tim terpadu penegak kawasan tanpa rokok, Jumat Pagi menggelar razia perokok di sebuah pelasa Medan, Sumatera Utara. Hasilnya pelasa perokok terjadi petugas dan disidang di tempat, serta membayar denda bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Tim terpadu terdiri dari unsur pengadilan negeri Medan, Kajari Medan, Poresta Medan, TNI dan petugas Satpol PP yang dikoordinir Dinas Kesehatan Medan, melakukan razia kawasan tanpa rokok di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat Pagi. Tim menyisir lantai demi lantai dan tak butuh waktu lama langsung menjaring 17 perokok saat sedang asik merokok di sejumlah tempat di kawasan itu. Pelanggar langsung menjalani sidang lapangan oleh hakim di lantai dasar gedung. Setelah diputus bersalah, para pelanggar dijatuhi fonis berupa denda berkisar Rp10.000 hingga Rp50.000. Beberapa pelanggar yang terjaring sempat melakukan protes. Mereka belum mengetahui aturan tentang kawasan tanpa rokok, namun pihak pengelola Plaza membantah dengan memberikan bukti surat edaran tentang kawasan bebas rokok. Aturan main perdana nomor 3 tahun 2014 juga dinyatakan, tempat kawasan merokok adalah yang dibatasi oleh atap dan dinding. Artinya, setiap yang dibatasi atap dan dinding di tujuh kawasan ini harus kawasan tanpa rokok. Razia ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti perda nomor 3 tahun 2014 tentang pembatasan tempat para perokok di area tertentu. Penerapan KTL bertujuan terciptanya ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat, serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok. Said Ilham, MNC Media, Medan Sumatera Utara.